Calon istriku berubah jadi kunti tiap kami ketemu. Lah, kok dia kabur sih? Apa dia dikutuk gak boleh deket sama cowok ya? Padahal pas pertama kali ketemu, aku lihat dia dari jauh cantik banget. Hai, kamu teman mental online ku ya? Tapi pas aku deketin, wajah dia pasti berubah jadi setan. Dia juga pernah cerita, hapenya mendadak-meledak kalau dia buka-buka foto cowok. Tapi, karena aku sayang banget sama dia, aku tetep pacarin dia. Tapi makin lama, wajah dia makin serem. Kamu tadi kenapa kabur? Maaf sayang, kita batalkan cantan dulu ya hari ini. Aku ada meeting, nanti aku ke rumahmu deh. Ya, padahal aku udah nandang cantik. Yaudah gak apa-apa, tapi jangan lupa ke rumah ya. Gimana ya caranya supaya aku gak ngeliat dia kayak hantu lagi? Mungkin pacarmu ketempelan arwah? Pakai cincin ajaib nih, buat tau siapa yang nyangkut di pacarmu. Hah? Kamu siapa? Aku dari Banyu yang baru. Makasihnya nanti aja, beran ke rumah pacarmu. Sayang, hari ini aku patut ngedat sama calon suamiku. Tapi gak apa-apa, dia kan kerja. Pasti dia lagi curhat sama mantan suaminya. Sebelum kami pacaran, dia udah jujur kalau dia janda. Kayaknya aku harus sebur dia deh. Loh, dia kan mantan suaminya mbut. Aku gak akan serahin dia, kak. Kenapa? Aku cinta sama dia. Sayang, kamu ngomong sama siapa? Dengan cincin ajaib ini, aku bisa ngeliat arwah. Dan arwah suamimu masih disini. Karena gak rela aku bakal nikahin kamu. Suamiku, kenapa masih disini? Karena aku gak rela kamu nikah sama Coyang, Tulus. Makanya aku bawa wajahmu jadi serah setiap kali ketemu sama dia. Tapi, dia tetap bertahan dengan setia sama aku, kan? Eh, iya sih. Itu tandanya. Dia tulus sama aku. Dan dia bakal jagain aku selama kamu gak ada. Yaudah. Kalau gitu, aku bakal titip sama dia. Bahagia ya, kalian. Sayang, suamiku udah setiap kita. Ternyata, kamu beneran cantik banget. Mau kan jadi istriku.